Akhir-akhir ini, Bali sedang mendapat sorotan tajam terkait sejumlah turis asing yang berulah. Mulai dari melanggar lalu lintas, bekerja secara ilegal, hingga melanggar hukum adat. Dan, kini kembali mencuat kabar mengenai keberadaan kampung Rusia di Pulau Dewata. Gede Dharma Wijaya, selaku konsul kehormatan Rusia di Bali, melalui CNN Indonesia.com mengatakan, ada sejumlah wilayah tertentu di Canggu, Kabupaten Badung, dan Ubud, Kabupaten Gyanyar, yang jadi tempat tinggal para pelancong asal Rusia. Namun, kampung Rusia sendiri hanyalah istilah yang digunakan turis asal Rusia untuk berbagi informasi ke sesama pelancong asal Rusia. Menanggapi polemik ini, Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati berjanji bakal menertibkan kampung bule yang serba eksklusif dan merugikan masyarakat di Ubud, Gyanyar. Pandangan lain berbeda dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo usai menerima komunitas perwakilan warga Rusia di Bali pada minggu lalu. Bamsud menyebut turis Rusia yang berulah di Bali jumlahnya kecil dibanding total wisatawan Rusia yang datang ke Bali. Bahkan, Menparekraf Sandiaga Uno memberi pandangan baru. Sandi menyebut bahwa pembentukan kampung bule bisa menjadi daya tarik wisata sendiri. Dan, selama yang tinggal di kampung itu mengikuti aturan yang ada, nantinya akan menambah kekayaan Indonesia. Imigrasi Ngurah Rai Bali mencatat dari bulan Januari hingga Maret 2023 jumlah wisatawan Rusia yang datang ke Bali di angka 43.622. Tingkat kunjungan turis Rusia masih menduduki peringkat kedua setelah Australia. Sementara, menurut catatan Polda Bali, warga Rusia yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Bali sekitar 56 pelanggar.